Intro Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Timur menggelar rapat tim pemenangan untuk kandidatnya yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur NTT pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang. Rapat yang berlangsung di kantor Golkar NTT Kota Kupang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Melki Lakalena juga dihadiri oleh sejumlah pengurus Partai Golkar NTT. Dalam rapat tersebut, Partai Golkar NTT melibatkan sejumlah tim media pemenangan. Kandidat yang dicalonkan Golkar dalam Pilgub NTT 2018 nanti adalah Yosef Naisoi sebagai bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi bakal calon gubernur Victor Bungtilu Laiskodat usungan Partai Nasdem dengan tagline paket Victor Hijos yang diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, Hanura dan P3. Melki Lakalena mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan salah satu cara Golkar untuk memenangkan paket Victor Hijos. Menurut Melki, kedua pasangan ini merupakan politisi yang mengetahui tentang kerja politik nasional dan mampu membawa NTT lebih maju dan bersinergi dengan program pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rapat tim pemenangan paket Victor Hijos tadi sudah diselenggarakan dan saya kira tadi rapat benar-benar sangat baik untuk mencoba mencari cara agar bagaimana paket Victor Hijos bisa memenangkan pertarungan Pilgub ini dengan baik, dengan elegan, dengan tetap berkompetisi dalam semangat kesadaraan. Dan semangat pesan Presiden Jokowi bahwa Ilkada kali ini kami ingin menangkan tanpa harus merupakan bersama lain. Dan kenapa paket Victor Hijos ini harus dimenangkan di NTT? Karena pak Victor Hijos dan pak Yosep Neshoi ini dua orang yang sangat mengerti tentang bagaimana kerja politik dikatasional. Kemudian juga mereka sangat mengerti dengan baik. Dan saya percaya bahwa mereka berdua mampu membawa NTT makin maju dan bersinergi dengan program pemerintah pusat. Semangat pak Jokowi sudah mengatakan bahwa NTT ini adalah daerah perbatasan negara. Tentu pak Victor dan pak Yosep ini akan mampu bersama pak Jokowi sebagai Presiden mengatakan NTT makin maju, makin sejahtera untuk menjadi provinsi yang terselatan yang menjadi corong, yang menjadi cita Indonesia di batas negara paling selatan dengan Australia dan dengan Timor Neshoi. Dan kami percaya bahwa pak Victor dan pak Yosep Neshoi mampu memenangkan kejadian baik dan mampu menjadi gubernur untuk ke depan bagi kesejahteraan dan NTT ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata